Halo disini gua Abah gue disini bakal menjelaskan hero baru baru baru-baru keluar itu kemarin gue telah sehat gak apa-apa yaitu novaria sudah ganti skill dulu elek yang gitu ya nah disini udah bagus nih udah pake skin pertama gue bakal jelasin pertama skill 1 oke skillnya tuh mirip core ada semacam meter nanti meledak gitu kan disini juga ada skill 2 dia bakal ngasih slow kalau misalnya kena dan semakin jauh jangit semakin sakit skillnya ya jadi konsepnya tuh mirip Layla lah terus disini ultinya paling bagus nih jadi bisa open map jadi bisa dibilang kalian kayak bawa magic sentry lah sedikit syarat disini untuk hitbox musuhnya atau skill 2 ya atau skill yang lain yang targeting nah juga kalau misalnya kena meskipun mulai sedikit tetep open map dan ya untuk khasnya skill 1 sih agak beda meskipun skill kalian kena kesitu dianggapnya ya enggak bisa open map kayak sebagus skill 2 ya di sini juga gua udah nyoba macam-macam build disini ini gua nyoba dulu build burst ya sebetulnya sakit tapi kayak nanggung gitu terus gue juga nyoba build poke atau build support kayak JP sebenernya damagenya kurang tapi ya bagus mungkin disini kalian bakal banyaknya bingung bagaimana fungsi ultinya gitu kayak hitbox gitu kan nah itu kan gua sengaja dimisin dikit gitu tapi kena itulah guna hitboxnya itu memperbesar area jangkauan sekitar 2 sampai 2,5 jadi bisa bilang hero ini cocok buat sama kayak Franco karena enak hero-hero yang butuh akurasi gitu ya liat aja deh gua gua misiin dikit ya ke kananin tapi belok-beloknya gitu karena hitboxnya itu diperbesar gitu area hitnya itu di perusahaan ya ternyata misi lagi menang gua liatin ya beberapa gameplay yang lain hero baru ini yaitu novaria disini gua coba build bus karena sebelumnya ini gua udah pake build poke kayak JP tapi lupa gua record kan lupa gua skut apa namanya hilang videonya gitu untuk diaduin sebenernya di lane ini early cukup bagus gitu overall bagus dan setelah-setelnya sini bisa kita nembes tembok kayak paramis lah jadi gue nyebutnya nih hero campuran antara apa ya Oh iiii paramis Layla Sapir disini bagus buat team fight ya dia bilang nih hero mabar ya hero mabar bagus banget tuh buat open map skillnya jarjauh semua tapi ya siap-siap aja di log masih kemana hero bisa kemudian tembus tembok tetep aja gampang sebenernya ngelog hero ini tinggal tempel aja udah mampus nih hero dan disini buat kalian kayak mastiin orangnya apokari kalau tanda ya tinggal uti ayah yaitu rektrinya banget sih anjing untuk ortinya disini sebenernya serval guna dia bisa ngasih slow sekitar 50% menurut gue kalau gue hitung-hitung sekejap gitu sekejapnya sekitar 1 detik nanggung gitu ya tapi ya sebenernya ngaruh sih gini untuk yang bikin orang kabur atau gimana gitu ngusir dikit juga sebenernya bisa nih harus bagus-bagus ai orang ini dia konsep namanya kayak logi juga dengan skill 1-2 uti buat open map gitu no damage kan itu logi juga tapi ya ganggu gitu buat bikin ngancur informasi gitu gampang nge-backdoor gampang targetin gampang hidup gampang utinya juga bisa buat ngusir kayak orang bisa lari semua dan ya nih hero bagus-bagus aja yang bikin jelek seneng untuk di meta sekarang tekan meta-meta hyper tank tank tuh asasin atau apapun ya di tangin naik gampang ini kecidupnya apalagi ini skill-nya tuh kalau yang main bus temananya boros udah mana boros kodenya lama udah gampang matinya nyer kalau mau kabur dengan dalam speedu aduh enggak ada skill bling atau apapun escape pun enggak ada gampang di lognya dari kita sambil kan dulu deh ke damage tapi ya ini hero masih biasa aja sih mungkin nanti kalau misalnya dibuff nih konsepnya jadi kayak build-build Valentina yang awalnya kek pakai buku jenius one-nya Holy Crystal deh bakal dirubah lagi pakai CWD setelah gini-seon gitu ini easy game sudah pakai hero ini kalau kalian nggak bisa manfaatin hero sebaiknya jangan dipakai sih ini ini hero mabar kalau kalian solo udah nggak guna nih hero ini cuma kalian nggak bisa main aja udah